Saya Bumi Ada, Saya Bicara Terima kasih Kembali dalam program Saya Bumi Bicara Saya Doni Rawan, selaku pimpinan adonasi saibumi.com Di hadapan kita sudah hadir, Bapak Haryono Daud Dan sudah banyak kita kenal malam rintang di dunia perkoplasia Untuk dijelas mengenal dengan beliau Mungkin kita lebih baik melepas pasker Karena kita sudah lakukan protokol kesehatan Tadi di klinik saibumi Izin Pak Mirsa, Pak Mirsa, Pak Mirsa Kita ingin melepas pasker Supaya dialognya juga lebih tugas Pak Haryono Daud Bagaimana kabar? Sehat? Sehat? Sudah lama kita tidak ketemu ya Berapa tahun ya Sudah berubah Sudah berubah Bulat semua Jadi saya sengaja mengundang Di acara podcast saibumi dalam rangka Ini mengenalkan Kooperasi Kredit Mekarsa itu Lebih juas Lebih luas Karena terus terang saya melihat bahwa Kebesaran kooperasi Kredit Mekarsa ini sudah Boleh bilang asiknya Milyaran mungkin yang saya dengar Dan tertib juga Dan sangat dipercaya juga Untuk di wilayah Lampung Dengan masyarakatnya Nanti kita coba untuk lebih dekat Mengenal apa itu Kooperasi Kredit Mekarsa Coba mungkin boleh Saya mendapatkan penjelasan sedikit Kooperasi Kredit Mekarsa itu Kapan berdiri mungkin Ceritanya seperti apa Banggong silahkan Ya Jadi Mekarsa itu dulu Yang memulai pertama-tama itu Guru-guru di sekolah Safirio Seluruh Lampung Tahun 92 Dimulai dengan guru-guru Guru-guru Ada 326 orang guru Yang mendirikan itu Modalnya mungkin sekitar 2 jutaan lah Karena masing-masing yuran 2 ribuan Lalu kemudian Tahun 98 Pasca reformasi itu Silahkan dipakai Pak Oke Jadi Pasca reformasi Kemudian ada perubahan regulasi ya Di pemerintah Lalu kita mendapatkan Badan hukum di tahun 99 Sejak itu bisa Beroperasi lebih luas lagi Jadi masyarakat umum Kita bisa terima sebagai anggota Nah itu Dan sejak itu berkembang Dan sekarang ini sudah 30 tahun ya Kira-kira Dari 92 sampai sekarang kan Sudah 30an tahun 28 sekian Sudah 30 tahun kurang lebih Ya Kurang lebih Jadi awalnya itu dimulai dari Para guru ya Pak Ya Guru-guru 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 Safirio terutama ya Nah kalau boleh tahu Kondisi dulu Dengan sekarang Ketua perkoperasian berbeda ya Ya Sekarang ini kalau Kita boleh tahu Koperasi itu banyak yang Timbul tergelam Ya Nah saya lihat Dan saya perhatikan Koperasi ini patut Menjadi percontohan kita Dan Patut menjadi percontohan Perkoperasian Kira-kira seperti itu Nah kalau boleh tahu Mungkin Tadi Untuk lebih dekatnya Kantornya di mana Kantornya di Jalan Juanda 76 di Pahoman Dekat stadion itu ya Ya Dekat stadion Betul Nah sekarang kalau boleh tahu Kita Sebagai masyarakat umum Untuk Mendaftar sebagai anggota itu Apa hanya guru-guru yang boleh Atau kita sendiri Masyarakat umum ini Boleh juga Boleh Yang penting punya KTP Punya KTP Perseratan Iya Punya KTP Mau bersedia jadi anggota Dalam arti Tertulisnya itu Bersedia tunduk pada Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Karena itu pedoman ya Nah kalau boleh tahu juga Mungkin berapa sih minimal Sehingga kita boleh ikut Perseratannya Sehingga orang jangan Takut bergabung Iya Angkanya persis Saya tidak ingat ya Karena memang pada tahap awal itu Yang pertama Harus ada simpanan pokok Oh Itu 50 ribu Lalu Kemudian ada simpanan wajib Yang bisa dibayar sekali setahun Bisa dibayar setiap bulan Itu minimum 20 ribu sebulan Ya itu saja Paling kalau ada kontribusi 25 ribu Itu kontribusi pendidikan Dalam arti Setiap anggota baru itu Wajib Kontribusi terhadap pendidikan Nah nanti Setelah menjadi anggota Itu wajib ikut Namanya itu Orientasi atau motivasi dasar Itu sekitar 3 jam Itu sekitar 3 jam lah Jadi kalau misalnya di kantor ini Ada 20 orang yang jadi anggota Kita akan datang ke sini Menjelaskan Ada edukasi ya Ya ada edukasi Apa itu manfaat Koperasi dan sebagainya Betul Tidak ujung-ujung masyarakat Bergabung saja Tapi gak ngerti manfaat Ya Karena Begitu dia memenuhi Simpanan pokok dan wajib Sejak saat itu Dia adalah pemilik Maka tanggung jawab Hak dan kewajibannya itu Harus Dipahami sungguh gitu ya Jadi bukan nasabah Menjadi anggota Koperas Bukan nasabah Jadi kalau di lantai itu Sebutannya bisa jadi Semacam Apa ya Sebagai owner juga Owner Persis Owner Jadi haknya sama Dengan orang yang Simpanan ratusan juta Atau miliaran Walaupun cuma punya 500 ribu disitu Punya hak yang sama Punya hak bicara yang sama Karena kita menganut prinsip One man one food Bukan one share one food Beda dengan PT ya Kalau PT itu kan Yang sahamnya gede Dia jadi komisaris utama Gitu ya Kalau ini gak Aset itu tidak Mengurangi hak Gitu ya Berapa pun Bisa dimulai dari hal yang kecil Ya Dari 50 ribu dan sebagainya Ya Itu sudah bisa menjadi Anggota Koperasi Ya Nah mungkin ada pertanyaan yang Saya perlu sampaikan Kepala Kalau saya lihat dan saya dengar ini Asetnya sudah miliaran Ya Kalau boleh tahu Seberapa besar sekarang aset Sehingga Ini menjadi modal kepercayaan juga Ya Bagi anggota untuk bergabung Kira-kira seperti ini Asetnya per September Tahun 2021 ini 629,3 miliar Milyar? Milyar Sudah setengah telewat Bagaimana di koperasi Seperti ini Yang bisa besar Seperti ini Sebenarnya ada banyak Tapi tidak di Lampung ya Oh gitu Ada di Kalimantan Ada juga di Flores Cukup banyak Cukup besar Dan keanggotaan kita Sekarang ini sudah mencapai 19.592 Itu per Oktober Orang? Orang 19.000? 19.000 lebih Dari berbagai kalangan? Ya Mulai dari Satpam Tukang kebun Petani Sampai ke Pejabat juga ada Dari polisi Dari tentara Ada juga Lebih mudah mungkin ya Aksesnya lebih mudah Artinya Dari segi Mendaftar Mungkin juga dari segi Penerimaan manfaat Mereka merasa kenang Sehingga jumlahnya Walaupun sebutannya operasi Tetapi Luar biasa Seperti ini ya Sudah Hampir Mendekati Satu M Setengah Triliun Iya Triliun Setengah triliun ya Luar biasa Ini Ini koperasi Begerak Di koperasi Kredit saja Atau seperti apa? Ya Koperasi kredit saja Jadi usaha kita itu Cuma tunggal Simpan dan pinjam Gak ada yang lain Tapi kalau boleh tahu Mungkin berapa kalangan Kalangan ada Dimulai tadi Saya lihat Dari mulai guru Nah sekarang sudah berkembang Kepada anggotanya Yang seperti apa ini? Persisnya Kalau mappingnya Saya tidak apal ya Karena ada banyak profesi Tapi terbanyak Tentu saja masih guru ya Masih guru dan pegawai Tapi yang di beberapa tempat Seperti di daerah Banyu Urib Kemudian di Sukadamai Kemudian di daerah metro Itu kebanyakan petani Metani Metani sudah mulai dengan Bergabung Ketika mereka Masa tanam Atau mau Nyebar Apa namanya Pipit dan sebagainya Itu baru Ambil dananya Ya sebenarnya Pertama-tama bukan soal dana ya Yang kita inginkan Itu kan Kalau misi kooperasi kredit Itu ada tiga Yang pertama Itu kan Mengedukasi masyarakat Supaya mereka itu Punya Cita-cita terhadap Kebebasan finansialnya Kapan nih saya punya duit cukup Untuk hidup saya Itu diajarkan Yang kedua Itu diajarkan juga Kalau ada penghasilan Gimana mengelolanya Mana yang saya bisa simpan Mana yang saya bisa pinjam Bagaimana cara menggunakannya Itu namanya Financial literacy Jadi ada edukasi Financial literacy disana Yang ketiga itu Memberi kesempatan kepada Semua orang untuk berkembang Jadi kalau itu Iya Semua anggotanya Iya Semua anggotanya Kalau petani ya Jangan sampai misalnya dia Ketika jadi anggota Dia hanya menjadi Petani buruh Kayak gitu ya Kita harus persiapkan Dia punya lahan sendiri Gimana caranya gitu Artinya banyak Edukasi-edukasi Yang diberikan Kepada anggota Supaya bisa Memang kita selalu Mulai dari pendidikan Dan pasti berkembang Karena pendidikan Dan dikendalikan Sebenarnya oleh pendidikan Maka pekerjaan Utama yang terbesar Di tempat kita itu Mengedukasi masyarakat Sebenarnya Ya melalui Segala macam proses ya Berbagai proses itu Selalu sifatnya edukatif Kuncinya edukasi tadi Iya Orang tidak hanya Bergabung ke kooperasi itu Karena mau menjadi anggota Tetapi Ada perseratan lain Mereka harus mengikuti Pendidikan Semacam pendidikan ya Supaya mereka ngerti Paham bagaimana Berkooperasi Begitu ya Iya Karena Karena kalau mereka Tidak paham Bagaimana kooperasi itu Dikelola Mereka gak bisa Kontrol Padahal itu punyanya Anggota kan pemilik Tapi kalau Dia tidak tahu Bisnisnya kooperasi Seperti apa Dia gak bisa lakukan Fungsi kontrolnya Maka kata kuncinya Harus dicerdaskan Ini duitmu ada Di sana Kamu mesti Kendalikan Jangan sampai simpanannya Hilang gak tahu Kan gitu ya Minimum yang menjadi asetnya Itu harus terus berkembang Jangan sampai ada yang hilang Oh seperti itu Jadi artinya Bukan hanya lihat Di buku tabungan Kalau saya lihat Mungkin tadi Sudah ada aplikasi Dan sebagainya ya Sehingga masyarakat Atau anggota itu bisa Mengecek Dananya Berapa Yang membayar apa Dan sebagainya Itu transparan itu wajib Karena itu Bagian dari nilai Di dalam kooperasi Itu harus transparan Jadi kalau begitu Tutup buku Laporan itu Bisa dilihat Setiap bulan Anggota itu bisa lihat Tidak harus hadir Tidak harus hadir Lihat di aplikasi Lihat di aplikasi Luar biasa Namanya Kan kita rutin ya Setiap akhir bulan itu Menutup buku Dengan satu format Yang sederhana Namanya Laporan keuangan Dan statistik bulanan Nah itu bisa diakses Kalau mau tanya Yang sudah ditanda tangani Ada disitu Bisa dilihat Asetnya berapa Anggota berapa Yang dipinjamkan berapa Begitu Jadi memang betul-betul Transparan ya Ya Sehingga masyarakat Atau anggota Ataupun orang siapa pun Yang mau bergabung Mereka percaya disitu Ya Ya pada intinya Sebagai pengurus Atau sebagai manajemen Itu kan Cuma mendapat mandat Untuk mengelola Karena kooperasi itu Kan ada tiga-tiga Irisan ya Pertama Masyarakat Atau anggota itu Menyediakan dana sendiri Mereka menggunakan Dana itu sendiri Lalu mereka Mengutus orang-orangnya Untuk mengelolanya Jadi yang mengelolanya Di antara mereka Keterlibatan anggota Terasa berarti disana Ya harus Harus utama Kan kayak kita Di bank kan udah Saya punya uang Saya membutuhkan deposit Sudah kita asyik aja Ya Tapi kalau di kooperasi Interaktifnya jalan Ya kan Kata kuncinya Mereka itu Punya hak Untuk berbicara Nah itu Setiap rapat anggota Mereka bisa hadir Ada dua rapat anggota Misalnya rapat anggota Untuk pada saat Perencanaan kerja Dan RAPB Itu biasanya Di sekitar Minggu kedua Atau ketiga Desember Kemudian Laporan akhir tahun Itu biasanya Di minggu terakhir Februari Itu kita Undang mereka Untuk dapat Pertanggung jawaban Dari pengurus Dan hasil pengawasannya Gitu Kata kuncinya Kata kuncinya Kooperasi itu Disitu Kalau dia Gak pernah rapat Anggota tahunan Kita boleh tanya Apa yang dikerjakan Gitu ya Artinya Kepada pengurus Kita punya hak Disana ya Oh iya Uang kita Kita yakin Bahwa uang kita Disana aman Aman Kalau gak aman Harus diprotes Itu salah Kelolanya Nah jadi ada pertanyaan lain Bagaimana Untuk meyakinkan Kembali lagi Tadi Meyakinkan secara Konkret Masyarakat Dan termasuk saya Masih belum paham Tentang Kepoperasian Saya Ingin bergabung Ke kooperasi Kredit Pekarsa ini Apa sih Yang menjadi jualannya Tadi saya lihat Soalnya percayaan Mungkin ada Lain yang lain Yang bisa disampaikan Sehingga saya Begitu Punya dana sedikit Dan ingin Bergabung Betul-betul Saya merasakan Nyaman Aman Mohon maaf Banyak kooperasi Yang timbul tergelap Bahkan Laku-laku anggota Itu dibawa lari Iya Itu memang Kita mesti hati-hati Yang pertama Mungkin Kalau kita mau Tanya kooperasi Itu bagus atau enggak Kita boleh Cek ke Dinas kooperasi Bisa provinsi Bisa kebupaten kota Ini Bagus enggak Itu yang pertama Yang kedua Apakah Dia rutin Menjalankan Rapat anggotanya Setiap tahun Jadi kita Mesti cek Kooperasi itu Kalau dia rutin Pasti ada laporan Yang sudah Divalidasi Ditanda tangani Oleh peserta rapat Itu namanya Laporan tahunan Dari tahun ke tahun Dia harus Tersusun rapi Kalau itu Enggak ada Dokumen itu Kita enggak bisa Belajar apa-apa Tapi kalau dokumen Itu lengkap Berarti dia Dari tahun ke tahun Itu memang Perjalanannya bagus Nah yang ketiga Itu Tata kelolanya Apakah tata kelolanya Itu mengikuti betul Apa yang menjadi Panduan pemerintah Karena kalau Tata kelola itu kan Melibatkan Paling tidak Tiga komponen ya Komponen yang pertama Itu compliance Compliance itu Semua regulasi Yang ada di Pemerintah itu Harus diikuti Karena dia Punya kewenangan Untuk melindungi Dana masyarakat Kalau ada perselisian Kan negara Harus hadir Nah itulah Harus ada Regulasi dari pemerintah Yang kedua Regulasi yang disusun Sendiri Itu ada di Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Ada standar operasional Management itu Disusun sendiri oleh Para anggota Dan itu anggota terlibat Dalam menyusun Sejauh ini kita belum pernah Dapat bantuan pemerintah Semua yang disediakan Anggota sendiri Iya mandiri Semua yang kita pakai Itu yang disediakan Oleh anggota sendiri Jadi mohon maaf Mungkin di Lampung ini Menjadi Semacam Kooperasi Apa ya Kooperasi teladan Mungkin ya Kondisi seperti ini Iya mungkin juga ya Saya gak tau Karena Bagi kita itu Sebenarnya bukan Kita mau menjadi Apa gitu Tapi yang paling penting Itu kan Apa yang diamanatkan Masyarakat itu Kita pegang teguh Karena Kalau bukan kita Yang Mengangkat Kedaulatan rakyat Itu siapa Nah dia punya Uang disitu Dia harus berdaulat Harus punya Otoritas penuh Jangan Dijadikan objek Masyarakat harus Jadi subjek Mereka diajari Bagaimana mengambil Keputusan yang baik Dalam pengelolaan Bisnis ini Karena bisnis ini Simpan pinjam ini Milik mereka sebenarnya kan Iya Nah Di titik itu Sebenarnya dibutuhkan Satu proses Jadi Kalau kita mau betul Bertanggung jawab Ya ikut proses pendidikannya Bahkan Kalau kita punya waktu Dan punya Skill gitu ya Kita Siap sedia Untuk dipilih Menjadi pengelola Karena menjadi pengelola Ya harus Harus punya skill ya Harus ada punya kompetensi Gitu Kalau gak kompeten Ya gimana Duit orang banyak Nah kompetensi itu Ada standarnya Di tempat kita Misalnya menjadi pengurus Itu ya Di tempat itu Harus Minimum dia Sudah menjadi anggota Dua tahun Kemudian Dia sudah ikut Kursus kompetensi pengurus Misalnya Seperti itu Ada syaratnya itu Jadi gak asal-asal Ujung-ujung jadi pengurus Bisa Tapi kredibilitas dia Sekandar sertifikasinya Dalam perjalanannya Kalau dia misalnya Bermasalah Misalnya dia punya pinjaman Sebagai anggota Lalu dia menduduki Jabatan pengurus Dia harus mengundurkan diri Tuh Tak bisa Ini tanggung jawabnya Mengelola jelas Iya Ya Menyangkut dana umat Tidak ada Fasilitas untuk pengurus Itu gak ada Jadi kalau saya misalnya Sebagai ketua Lalu saya Pinjam disitu Sebagai ketua Itu gak boleh Kalau saya pinjam Berarti sebagai Anggota biasa Kalau misalnya Gak memenuhi syarat Ya harus ditolak Oleh karyawan gitu Tanpa terkecuali Tanpa kecuali Walaupun saya ketua Jadi gak bisa KKN Gak bisa Gak bisa Menarik sekali Nah kalau boleh saya tanyakan juga Yang hal yang lain Terkait dengan Koperasi QDT Siapa yang mengaudit Ini begitu aset Sebegitu besar Apakah Dari konsultan luar Ataukah memang Pengurus dan anggota Yang mengontrol Jumlah ini bukan sedikit Ada Ada wakil anggota Disitu yang namanya pengawas Oh Pengawas itu yang setiap bulan Rutin melakukan audit Tetapi pada akhir tahun Itu berdasarkan perundangan Koperasi itu wajib Diaudit oleh akuntan publik Akuntan publik Iya Jadi kita minimum itu Dalam satu periode Kepengurusan Ada satu kali audit Oleh akuntan publik Dalam satu tahun Ya kalau menurut undang-undang Kan setiap tahun Tapi karena itu kan Biayanya gak Gak sedikit ya Sekali audit bisa sampai Seratus juta kan Nah kita harus usulkan Kepada anggota Diizinkan gak kita pakai Biaya seratus juta ini Untuk audit gitu Kalau diputuskan dalam rapat anggota Baru kita jalankan gitu Tapi kalau misalnya Minimum satu kali Masa kepengurusan Itu tiga tahun sekali Itu ya wajib Kita mewajibkan diri Untuk diaudit oleh akuntan publik Luar biasa Pariano Mungkin Sebelum kita Bicara lebih jauh Dicobakan kopinya dulu nih Kopinya tolong diambil Udah habis Udah habis Nanti dibuatkan lagi ya Tolong dibuatkan lagi Minumannya Menarik mungkin ya Berbicara koperasi ini Setahu saya Banyak sekali koperasi yang Hidup dan tenggelam Kira-kira seperti itu Nah kira-kira apa pesan yang Perlu disampaikan kepada Kepada orang banyak lah ya Supaya jangan ragu berkoperasi Jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi Tetapi lihat dulu Persyaratan-persyaratan Suatu koperasi yang kita anggap baik Itu seperti apa dan sebagainya Mungkin Kalau dijelaskan Supaya mungkin Banyak orang yang Kurang paham Dalam ikut berkoperasi Sebenarnya kalau persyaratan berdirinya koperasi itu Ada di Di Permenkop ya Ada juga di undang-undang itu Ada semua undang-undang 2592 Ada di Permenkop nomor 15 Dan nomor 2 tahun 2017 Itu ada semua regulasinya disitu Cuma kan itu Regulasi formal ya Yang kita mesti pahamikan sebenarnya Masyarakat Ketika menjadi anggota koperasi Jangan tergiur dengan janji manis Jangan tergiur janji manis Iya Misalnya kalau menyimpan sekian Dapat bunga sekian gitu Nah sekarang ini kan juga banyak buah-buah ya Iya Dengan duit 10 juta Setiap bulan Akan mendapatkan 1 juta Atau 500 ribu Sehingga orang Gak perlu kekal lagi Gak bisa Itu gak ada di dunia bisnis itu Yang dapat Dapat keuntungan dengan cepat itu Gak ada Tapi ini kan uang panas kesana Iya disamping money game Juga mungkin yang kita bisa dapat uang Banyak dalam waktu cepat Itu cuma perampokan kan Jadi sama aja Kalau dia menjanjikan Apa namanya Menjanjikan Dengan disimpan begini Dalam waktu yang pendek Dapat bunga banyak Nanti ya Duit kita akhirnya dirampok Betul Nah ini artinya pengurusan Gak bertanggung jawab Koperasi yang bertanggung jawab Uang kita hilang Oh iya Iya Nah sekarang bagaimana Tadi Sudah sedikit dijelaskan Bagaimana orang bisa Bergabung Nah seperti kita Di perusahaan media Saibumi Ada Dalam grup kita mungkin ada Hampir 100 ya Grup Saibumi 100 karyawan yang ada Sulit gak Untuk bergabung seperti itu Enggak Kumpulin aja 10-20 orang Nanti kita datang Kita jelasin Sudah itu ambil keputusan Silahkan bergabung Atau tidak bergabung Jadi kita punya Kewajiban Memberikan penjelasan Kepada masyarakat Bahwa nanti dia Bergabung ke tempat kita Ya itu pilihannya Kalau dia bergabung Ke tempat lain itu juga Pilihannya Jadi pada dasarnya Kita akan menjelaskan Inilah kooperasi yang Sebenarnya Siapapun kooperasi itu Luar biasa Jadi kita punya tim Edukasi namanya Oh ada edukasi itu Ada Ada Yang mau bergabung Langsung bergabung Enggak Jadi dia harus Kita bongkar di dalamnya Nih Di dalam itu kayak gini Artinya mindsetnya juga dibuka Diajak Diajak Untuk mengerti ya Bagaimana 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 berlaku Kooperasi Ya Nah sekarang Bagaimana untuk mengajak Karyawan Kalau di Kooperasi Bahasa ini Banyak sekali Nah kalau kita Di perusahaan-perusahaan Swasta seperti ini Kita bergerak di swasta Kemudahan apa Yang mereka bisa dapatkan Sehingga mereka Enggak ribet lah Kalau sekarang Di perbankan kan Mereka harus ke bank Store uang ke bank Ada ATM nya Dan sebagainya Sama enggak Seperti kooperasi kita Tergantung permintaan aja Kalau mintanya Dilayani di tempat Ya kita layani Di tempat Iya Kita siap Kita siap Dan sekarang juga Kita punya aplikasi Yang namanya Sakti Link Sehingga anggota Bisa kontrol dari situ Nanti kalau menjadi anggota Itu dia wajib Dia Apa namanya Aktivasi Sakti Link Sesudah itu Dia bisa cek Apakah simpanannya Sudah masuk atau belum Nah di dalamnya Ada banyak fasilitas Karena Kalau disimpan itu Kalau bisa Ya Duit itu kan Jangan nganggur ya Tapi Bisa dimanfaatkan Jadi kalau kita nyimpan Kemudian kalau kita ngambil Susah kan repot Betul Kalau kita nyimpan Yang ngambilnya Mesti mudah Betul Dan mengambil itu kan Bisa untuk kebutuhan sehari-hari Apakah dia beli token listrik Apakah isi pulsa Atau top up Uang yang lain E-money Atau apa Untuk kepentingan kita sendiri Sudah bisa Sudah Jadi kita mau bayar listrik Dan sebagainya Ya disitu aja Sudah bisa Sudah bisa Sudah bisa Dengan BPJS Bayar BPJSnya Lewat situ juga bisa Bisa sudah link ke BPJS Ya sudah ada beberapa yang BPJS Paryawan karyawan kita Dan yang lain Jadi mungkin Kita berminat juga Kita berminat juga Nanti kita coba Di saibumi.com Untuk bisa bergabung Nanti kita minta Masyaratan dan sebagainya Mungkin Ada lagi Pak Yono Yang bisa dijelaskan Supaya Masyarakat umum Dari jumlah Sekian penduduk yang ada Kalau kita ibaratkan Mana yang ke bank Mana yang ke operasi Masih banyak yang ke bank Sementara pemerintah Kedaulatan rakyat ekonomi Ada di kooperasi Kalau saya lihat Seperti itu Ya Seperti itu ya Ya memang karena Kalau banyak orang Tidak memilih kooperasi Dalam sejarahnya Memang ada kooperasi Itu yang brengsek juga Banyak Itu Jadi tidak mudah ya Kalau bank kan Semuanya Ada di Regulasi pemerintah Ketika ada bank yang brengsek Pemerintah menyelesaikan Gitu ya Tapi kalau kooperasi itu Kan ada banyak Begitu tutup Pemerintah gak tahu nih Duit masyarakat ada dimana Itu persoalannya Kalau di bank pemerintah Atau di bank swasta Seperti itu kan Kita gak ngerti ya Di kelola apa gitu Kalau di kooperasi Punya kuasa untuk mengelola Kita punya kuasa untuk mengelola Uang kita sendiri Itu di kooperasi Itu di kooperasi Jangan hanya berhenti Berperan sebagai Nasabah gitu ya Nah mungkin pertanyaan saya yang lain Selain ada di kantor yang seputar pahlawan Ada kantor yang lain? Gak ada Cuma satu tempat Satu Jadi Begitu asetnya semua dikelola di kantor Online di seluruh Lampung Lampung ya Brandsless lah Nasabah terbesar di Lampung Ada gak yang nasabah di luar Lampung? Kalaupun ada Sebenarnya bukan nasabah ya Anggota ya Anggota ya Itu Karena semula dia orang Lampung Lalu pindah Ada yang pindah ke Jakarta Ada yang pindah ke Irian Ada yang tetap Tetap jadi anggota Tetap membayar Tetap Tetap nyimpen Tetap nabung dan sebagainya Mungkin karena Pengalaman-pengalaman mereka ya Merasakan nyaman Aman Kira-kira seperti itu Sehingga dia tidak bertahan Walaupun dia pindah Ke daerah lain dan sebagainya Kira-kira seperti itu Ada hal lain mungkin yang Menarik ingin disampaikan Supaya ketertarikan Dan kekonsertaan Masyarakat secara umum ini bisa Ayo loh Berkoperasi Jangan takut berkoperasi Kalau kita Kepingin berdaulat Terhadap harta kita sendiri Ya mari berkoperasi Karena kalau kita Letakkan dana itu Di tempat lain Kita mungkin Tidak bisa punya peran Apa-apa Tapi kalau dikoperasi Disamping kita mendapatkan Edukasi Kita juga mendapatkan Pembelajaran Berdemokrasi Jadi Koperasi itu Disamping soal simpan dan pinjam Sebenarnya Kita memberikan kontribusi Kepada pengembangan Sumber daya manusia Diajari bagaimana Masyarakat itu Melindungi hak-haknya Diajari bagaimana Masyarakat itu Menghargai orang lain Juga diajari Masyarakat itu Bagaimana kita Memelihara lingkungan hidup Lingkungan hidup Karena memang ada Tiga-tiga Asas Di dalam koperasi itu Yang pertama itu Apa namanya Standar keuangannya Mesti sehat Terus yang kedua Itu lingkungan hidup Juga mesti Menjadi Apa namanya Perhatian Lalu yang kedua Hubungan sosial Antara manusia itu Harus lebih baik Hal lain mungkin Soal Kepengurusan Kepercayaan anggota Terhadap pengurus Itu menjadi Semacam Salah-salah Andalan juga Iya harus Karena misalkan Mereka gak punya Kualitas 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 Daripada pengurus Mereka ragu Ya benar Itu menjadi ukuran juga Benar Koperasi Jadi kan Di setiap Tiga tahun sekali Mereka itu Boleh mengusulkan Siapapun diantara Anggota itu Untuk menjadi pengurus Oh anggota Boleh mengusulkan Memang Di antara mereka Kan akan mengusulkan Siapa yang akan dipilih Menjadi pengurus Sesudah itu Nanti dalam proses tertentu Mereka akan memberikan Voting Kepada orang-orang itu Jadi harus Dari anggota Yang memilih juga Anggota Jadi oleh anggota Untuk kepentingan mereka Dari anggota Oleh anggota Untuk anggota Jadi artinya Disitu Betul-betul masyarakat Itu masyarakat Ini bagian mereka Ya benar Jadi menyatu Kira-kira Ya Jadi pengurus Yang mereka pilih Itu betul-betul Yang mereka percaya Ini yang disebut Kalau dalam Dalam proses demokrasi Yang disebut Demokrasi yang deliberatif Ya Orang itu Mendeliberate Atau Mengkuasakan Haknya Kepada orang-orang itu Untuk mengelola Kalau yang Demokrasi yang umum Itu kan Lebih ke Representatif Satu calon Satu calon Mewakili daerah Pemilihan tertentu Kayak gitu ya Itu represent Tapi kalau mereka Dari dalam Kooperasi itu Lebih ke deliberatif Siapapun saja Dari manapun saja Saya percaya Orang ini punya Kapabilitas Maka dia Deliberate Haknya itu Kepada orang itu Nah orang itu Juga harus punya Tiga-tiga hal Yang punya Integritas Pasti Tadi yang saya sebutkan Di awal Soal kemacetan Harus mundur Itu soal integritas Terus Tidak boleh KKN Kalau dia punya Hubungan Sedarah Atau semenda Tingkat ke satu Dengan karyawan Sesama pengurus Sesama pengawas Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Jadi tidak ada Soalan keluarga Tidak ada Tidak boleh Jadi Yang berikutnya Dia harus punya Komitmen Punya komitmen itu Kalau mendapat Mandat untuk Mengembangkan organisasi Dia harus Mau belajar Belajar Sampai tidak terbatas Karena disini Ada Kompetensi pengurus Maka harus Sampai betul-betul Kompeten Bisa membuat Analisis keuangan Bisa membuat Perencanaan strategis Bisa mengembangkan SDM Lalu bisa juga Membuat Apa namanya Itu Roadmap Roadmap Sebuah kooperasi Ini 10 tahun ke depan Ini mau kemana Arahnya itu Ini harus mampu Dan ini harus dilatih Nah yang ketiga Dia punya Nih Penamanya Tadi yang pertama Integritas Kemudian yang kedua Itu punya komitmen Tiga itu punya kompetensi Sehingga menjalankan roda Organisasi Kooperasi Maksimal Ya Ya Gak asal-asalan Kan banyak orang Yang kepengen Karena duitnya Udah gede Kayak gitu ya Anggotanya udah banyak Kan kalau jadi pengurus Itu kan keren Kayaknya Padahal sebenarnya Justru makin berat tantangannya Kalau tidak cukup kompeten Itu memang akan membawa Kepada satu Apa namanya ya Ketitik stagnasi Iya kan loh Bayangkan Kalau standarnya Misalnya dari 629 miliar Itu 80% nya Mesti beredar Dalam bentuk kredit Kembali ke masyarakat Untuk mengembangkan masyarakat Nah ini kan strateginya Mesti sangat rigid Nah jadi saya Ada sedikit yang Menggelitik buat saya Seperti kejadian-kejadian Kooperasi-kooperasi Yang di luar kita ya Mereka seenaknya Membawa Kabur Uang nasabah Nah kalau di kooperasi Mekar saya sendiri Apa yang menjadi Jaminan bagi Anggota Apapun Gak mungkin Uang itu dilarikan Atau dibawa kabur Pengurus Maupun Atau moknum Tertentu Gira-gira Yang pertama Yang pertama Semua aset Kooperasi itu Harus nama lembaga Atas nama lembaga Tidak boleh Atas nama perorangan Jadi kalau uang itu Di bank Rekening banknya Itu ya harus Atas nama lembaga Itu yang menjadi Salah satu kunci ya Iya Bisa sembarangan Dibawa kemana-mana ya Tanah, gedung Kendaraan Juga harus atas nama lembaga Kalau yang banyak Dilarikan dan sebagainya Karena mengatas nama kan Ketua Koperasi Nah itu yang gak boleh Jadi kita punya Namanya itu Standar Operasional Management Di bidang itu Kalau kita mau menempatkan uang Itu dasarnya adalah Keputusan rapat anggota Jadi kita nanti punya RAPB Di akhir tahun Rapat bersama anggota nih Nanti yang sekian ini Akan dikeluarkan Dari Koperasi ini Dalam bentuk pinjaman Kepada anggota Lalu kita nanti Mau beli tanah Misalnya kita mau beli apa Itu diputuskan dulu Kalau pengurus itu Tidak bekerja Berdasarkan keputusan Rapat anggota Itu sudah pelanggaran Maka itu Butuh kompetensi Sebenarnya pengurus itu Gak Begitu duit kumpul Lalu dia invest Semuanya kemana-mana Karena godaannya kan gini Misalnya katakanlah Sekian miliar Kan sebagai pengurus Atau manajer Bisa lakukan invest Bangun apa Begitu invest itu rugi Duitnya gak balik Nah itu persoalan Artinya gak bisa membalikan Gak bisa Maka kita ada namanya Struktur keuangan efektif Yang Harus ada dimana Ada dimana Itu diatur secara ketat Dan anggota mengetahui Harus Bahkan gak hanya mengetahui Memutuskan Ini yang boleh kamu buat Sebagai pengurus Karena gini Kalau terjadi itu Misalnya ada pelanggaran Tidak sesuai keputusan Itu kemudian anggota melihat Dia lapor Misalnya kepada polisi Ini persoalannya Sudah persoalan kriminal Iya Penggelapan kan Misalnya saya Sebagai ketua Disitu ada Simpanan deposito Koperasi Atas nama saya Anggota tahu Bahwa itu ada deposito Atas nama saya Kalau dia lapor Saya bisa diperiksa polisi Atas hak apa Anda menyimpan Ruang anggota Atas nama pribadi Nah ini Kalau mau menyimpan Atas nama koperasi Harus nama koperasi Gak bisa gak Itu yang terjadi Iya Nah yang seringkali Tidak transparan kan disitu Duitnya dikemanain Anggota gak tahu Padahal duitnya dikemanain Itu yang buat rancangan Duitnya dikemanakan Itu anggota semua Dalam rapat Anggota khusus Namanya Nanti mungkin saya undang nih Teman-teman wartawan Untuk ikut Secara Daring nanti ya Saya akan belikan Satu slot Untuk mengikuti prosesnya Rapat anggota khusus Mungkin tanggal 19 Desember ya Supaya apa yang saya ceritakan ini Kejadiannya Bukan dari Dari Apa Penuturan saya disini Tapi bisa dilihat di lapangan Bener gak nih yang diomong ketua nih Gitu Ada transparansi Ada proses Kedaulatan anggota Itu disitu Kepercayaan publik itu Terhadap kooperasi itu Bertumbuh Sekarang ini lebih mudah Karena kita bisa menjalankan Prosesnya secara daring Slotnya kita buka Untuk masyarakat umum Orang bisa lihat Kalau dulu kan Gak bisa hadir sembarangan Dalam rapat Gitu ya Kalau sekarang Saya pikir secara daring Buka aja Kenapa Itu lah transparansi Iya Makin banyak wartawan yang mengontrol Makin bagus Saya pikir Karena dengan begitu Masyarakat juga akan mendapat Berita yang bener Bukan dari satu pihak Betul Kalau Dia dari berbagai pihak Itu beritanya sama Maka masyarakat akan mengambil kesimpulan Ini memang begini Seperti itu Tapi kalau dari pengurusnya Ngomongnya begini Dari tempat lain Beritanya begini Kan masyarakat Jadi ragu Ragu Jangan-jangan Ya Apa namanya Bungkusannya sama Iya Ada kepentingan-kepentingan Yang ditutupkan Maka kalau terbuka seperti ini Ya silahkan diliput Dalam berbagai proses Kita juga terbuka Misalnya rapat anggota tahunan Atau rapat anggota khusus Selalu ada media Ada teman-teman dari tribun Ada teman dari kompas Ada teman dari Lampung TV Ada dari Altum News Mereka juga melihat sendiri Dan biasanya menjadi Berita Di dalam media Saya kepengen Sebenarnya kan gini Supaya apa yang Menjadi Panggilan Atau Kehadiran kooperasi Dimanapun saja Itu Menyumat masyarakat Wartawan itu Ikut Menjelaskan Bahwa Kedaulatan Anggota itu penting Jadi kita berdaulat Atas harta kita itu penting Dimana kita bisa berdaulat Atas harta kita Ya di kooperasi Tapi jangan biarkan kooperasi itu Menjadi kooperasi brengsek Gitu Tidak transparan Pengurusnya juga Balan-balan Kantor yang Tidak jelas Aset yang dikelola Atau yang ditanam juga Tidak jelas Terus tidak ada proses pendidikan Tidak ada proses pendidikan Nah jadi mungkin Ada pertanyaan terakhir Yang menarik Ketika disebut Kooperasi kredit Ketika saya Sebagai anggota Saya sudah sekian lama Menjadi anggota Simpan pinjam Dan semuanya Menyimpan 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 Ada satu waktu Satu waktu Misalkan kita ingin Mengembangkan Usaha kecil-kecilan Apa langsung Diberikan Seperti itu Atau juga Ada edukasi Sehingga orang Atau anggota ini Juga Mendapatkan edukasi Jangan sampai Uangnya yang diambil Atau dipinjamkan Hancur atau hilang Saya dengar ini Ada edukasinya juga Jadi prosesnya begini Pertama Walaupun namanya Kooperasi kredit Itu mungkin Kata kreditnya Mesti saya jelaskan dulu Kreditnya sebenarnya Dari kata kredere Yang artinya Kepercayaan Beda dengan Misalnya Kredit motor Atau apa itu Beda Itu aslinya Dari Dari Sononya Adalah kredere Yang artinya Kepercayaan Artinya Harus dibangun Saling percaya Kedua belakang Iya Semua siapa saja Yang ada di dalam Itu harus saling percaya Sehingga Kalau misalnya Orang itu Punya Simpanan Dia harus percaya Bahwa simpanannya aman Jadi semua Informasi harus bisa Diakses secara terbuka Itu sebabnya Kita wajib Membuat laporan Setiap bulan Yang bisa diakses Oleh anggota Lalu setiap Proses rapat Anggota Punya hak Untuk hadir Walaupun kita Pakai sistem perwakilan Misalnya ya Tetapi Kalau orang Kepingin hadir Tidak akan Pernah dilarang Nah itu Yang menjadi penting Kemudian Kalau dia ingin Mengembangkan Gunakanlah modal Yang ada di kooperasi Kalau ingin Iya Kalau ingin Semurah-murahnya Bunganya Misalnya Punya simpanan Disitu 500 juta Pinjam aja 500 juta Tanda tangani Saja Bahwa simpanan Tidak saya ambil Sebelum pinjaman Saya lunas Itu bunganya Murah sekali Karena itu Pakai duit sendiri Iya Yang jelas Tidak bisa Mengagunkan Simpanannya Sebagai agunan Kalau di kooperasi Boleh Jadi saya Berjanji Untuk tidak Mengambil Simpanan saya Sebelum pinjaman Saya lunas Misalnya Nanti tinggal Dilok saja Dia sepakat Bahwa simpanannya Dilokkan Kalau nanti Dia gagal Mengangsur Misalnya Langsung diambilkan Dari simpanan Itu bisa Debit Auto debit Jadi uang Sendirnya Digunakan Karena Itu membantu Anggota Untuk mempermudahkan Karena kadang Bagi Orang usaha Dana Dana itu Apalagi Masa pandemi Seperti ini Ketika dia Memperlukan dana Untuk memutuskan Usahanya Ada terlambatan Dan sebagainya Sehingga dana itu Yang dia miliki Tuga bisa Bisa Digunakan Betul 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 Kalau dimana Tidak mau tahu Pokoknya Inology Jadi kalau kita Begini Kalau memang ada Kesulitan Harus terbuka Ada kesulitan apa Misalnya Tidak bisa Mengangsur Atau apa Ada kesulitan apa Nanti akan Dibicarakan Bersama tim Dilihat Begitu Dilakukan Assessment Nanti bisa Disepakati bersama Ini butuh Restructuring kah Atau butuh Restructuring Saya berat nih Karena sekarang Biasanya pendapatan Sekian Sekarang turun jauh Kayaknya Waktu 18 bulan Untuk mengangsur Tidak selesai Saya minta Diperpanjang deh Dengan Mengecilkan Angsuran Lalu itu Diperbaharui Di adendum Perjanjiannya Ya harus Karena memang Tidak boleh Mencelakakan orang Harus percaya Dia bahwa Dalam Punya pinjaman pun Dia tetap aman Tidak terancam Untuk disita Dan ada hal penting Artinya Uang yang digunakan Tidak untuk konsum Oh iya Memberatkan penghasilan Kalau konsum Itu salah satunya Memberatkan penghasilan Kalau bisa Pinjaman itu Untuk meningkatkan Penghasilan Sehingga mendapatkan Penghasilan baru Dan itu Yang disebut Memberi kesempatan Orang untuk berkembang Misalnya kita ambil Contoh petani Yang saya sebutkan Tadi Kita punya Agriproners Namanya Agriproners Pilot Jadi Kita rekrut Anak-anak muda Yang memang Dia sudah bertani Untuk kita dampingi Menjadi petani profesional Sudah dimulai Sudah Sudah dimulai Nanti suatu ketika Kalau mau liputan Kelapangan boleh Kita punya sekitar 60-an anggota Petani-petani muda Yang kita dampingi Jadi Kita punya Dua khusus Field officer Yang mendampingi mereka Supaya mereka Berkembangkan Bukan hanya Soal keuangannya Oh bukan Bukan Termasuk Teknik pembenian Termasuk Apa macam-macam Ya kita buatkan Pelatihannya Kita dampingi Kita dampingi Petani Bukan hanya Sekedar tanam dan panen Tapi menjadi Petani yang Pebisnis Petani Yang pebisnis Jadi target kita adalah Agripreneur muda Itu Jadi mungkin Pak Renu Sudah panjang lebar Waktu juga Sangat terbatas Kita berharap Bisa diskusi Lebih panjang lagi Di lain waktu Ya Sebagai penutup Mungkin ada yang Disampaikan Terhadap Anggota Yang misalkan Lagi Lagi berjalan ya Statusnya Sebagai anggota Ataupun Mengajak Yang belum Menjadi anggota Ayo bergabung Menjadi anggota Ya Kepada anggota Saya ingin berpesan Supaya lebih aktif Mengawasi Koperasi kita Karena ini Koperasi ini Milik Anda Gitu ya Kalau ada hal-hal Yang memang Perlu diperbaiki Segera perbaiki Dan ada medianya Baik langsung Maupun tidak langsung Langsung itu Misalnya Datang ke dalam Rapat Anggota khusus Atau rapat Anggota tahunan Yang tidak langsung Bisa bersurat Bisa melalui Apa namanya Mailbox Dan sebagainya Lalu Kepada masyarakat Yang bukan anggota Kalau ingin mengenal Lebih jauh Kita punya tim edukasi Yang siap Kapan pun saja Dibutuhkan Iya Ketika ada berkumpul 10-15 orang Kepengen tahu Apa ini Koperasi Lebih spesifik Kepengen tahu Apa ini Koperasi Mekar Saya kita akan datang Tinggal cocokin Waktunya aja Karena tugas kita Memang itu Sebenarnya Mengembangkan Apa namanya Membedah paradigma Baru kepada masyarakat Untuk bertanggung jawab Terhadap Diri sendiri Sebenarnya lebih kesana sih Karena ajarannya Kan yang pertama itu Menjadi self-help Membantu orang Menolong diri mereka sendiri Yang kedua Mengajak orang Untuk bertanggung jawab Terhadap diri sendiri Jangan bergantung Kepada pertolongan orang Cuma kita yang bisa Menyelamatkan diri kita sendiri Secara ekonomi Tetapi kan butuh teman Dalam perjalanan Nah itu kita Mau menjadi sahabat Maka tagline kita Menjadi sahabat Luar biasa Itu Oke Pak Yonong Terima kasih atas bincangnya Sehingga hari ini Semoga perbincangan kita Tentang kooperasi Dan perkenalan kooperasi Kredit Pakasai Bisa lebih luas Diketahui Dan Bisa lebih dipercaya Bagi anggota Maupun masyarakat yang ingin bergabung Terima kasih atas kunjungannya Salam sehat Salam untuk teman-teman kooperasi Semoga sukses selalu Terima kasih ini kepada Saibumi.com Mudah-mudahan Nanti Berjodoh kita Lalu ada banyak Anggota dari teman-teman media Yang bergabung Oke Siap Kami tunggu ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih